Halo assalamualaikum guys kali ini saya membuat resep olahan dari bebek yang super pedis dan super enak yang bikin nasi sebakul habis yang mau tau caranya nonton videonya sampai habis ya disini sudah kita siapkan 1 ekor bebek yang sudah kita potong-potong dan cuci bersih kemudian kita siapkan 1 sendok makan penuh merica dan cabai rawit secukupnya dan kita uleg hingga halus setelah halus seperti ini kita sisihkan kemudian kulit bebek tadi kita masukkan ke dalam wajan dan kita biarkan hingga minyaknya keluar setelah minyaknya keluar kita angkat kemudian kita tiriskan kulitnya setelah kulitnya kita angkat kita tuang bumbu yang sudah kita haluskan tadi kemudian kita tumis selanjutnya kita masukkan bebek ke dalam wajan lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan tambahkan air sekitar 500 ml setelah itu kita biarkan hingga mendidih dan airnya berkurang tutup dan gunakan api sedang lanjut kita siapkan 10 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih kemudian kita haluskan selamat menikmati setelah halus kita siapkan teplon kemudian kita tuang minyak secukupnya dan kita tumis bawangnya hingga harum selamat menikmati selamat menikmati setelah harum kita angkat kemudian kita tuang di atas wajan yang ada bebeknya dan kita aduk hingga tercampur rata jangan lupa tambahkan penyedap rasa saya menggunakan masako sebanyak 1 saset dan kita aduk kembali hingga tercampur rata kemudian kita ambil sedikit asam jawa sekitar setengah jempol kemudian kita tambahkan air secukupnya dan kita larutkan asamnya setelah itu kita tuang di atas wajan dan kita saring ambil ampasnya ukuran asamnya setengah jempol maksudnya seperti ini aduk hingga rata dan masak hingga airnya benar-benar surut supaya matangnya merata kita tutup kembali biarkan hingga airnya berkurang dan surut seperti ini setelah seperti ini boleh kita angkat dan siap untuk dihidangkan sampai disini dulu resep kali ini sampai jumpa di resep berikutnya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share dan like ya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati